Hai jumpa lagi bersama saya Arwi Caksono channel kali ini akan saya coba ya untuk kupas LED custom atau lampu LED variasi untuk lampu ini unik ya karena untuk lampu ini bisa menyala di dalam air ya Nah nanti untuk namanya lampu ini lampu LED Underwater lalu untuk kelengkapan ya karena ini menggunakan remote jadi nanti untuk di kardusnya kalian dapat remote lalu untuk bentuk lednya seperti ini untuk lednya seperti ini berbentuk bulat ya berbentuk bulat lalu untuk jumlah lednya sekitar 10 led 10 led lalu untuk remote nanti ada beberapa fitur ya untuk pilihan warna lalu bisa juga bergedip atau flash ya yang jadi unik untuk lampu ini ya itu bisa memakai baterai A3 sebanyak tiga buah ya tiga buah jadi untuk supply dayanya menggunakan baterai A3 boleh menggunakan baterai biasa boleh juga menggunakan baterai recharging jadi nanti untuk lampu ini ya karena disini ada sil ada hasil pelindung ya jadi untuk led ini anti air atau waterproof ya untuk cara pasang dan cara pakai juga tidak gampang tinggal batu kalian masukkan untuk di wadah wadah baterai seperti ini sebanyak tiga ya tiga buah untuk baterainya lalu tinggal kalian nyalakan ya Nah untuk pilihan warna nanti sekitar 16 warna ya 16 warna ada merah hijau biru putih lalu warna merah muda bisa juga bertipe flash ya atau bergedip ya nanti untuk pemasangan kembali ya untuk wadah usahakan rapat ya jadi untuk air tidak masuk ya tidak masuk ke baterai ataupun ke led nah seperti ini lampu ini ya sekali lagi karena bertipe variasi atau custom jadi bisa kalian pakai misal untuk di kamar sebagai lampu tidur ataupun untuk party atau pesta bisa karena bertipe flash ya ada kedip juga ya lalu untuk pemakaian selain di kamar misal kalian pakai untuk di mobil juga bisa lalu untuk penghias aquarium atau aquascape juga bisa ya jadi nanti untuk pilihan warna ini ada sekitar 16 lalu untuk tipe strobu sekitar empat ya sekitar empat nah seperti ini ini untuk pilihan berganti atau kedip ya lalu untuk yang versi fit ini contoh untuk fit fit itu pelan-pelan untuk berganti warna lalu ada juga strobe strobe itu seperti strobe strobe bergedip lalu nyala misal ingin flash bergedip ganti warna bisa ya nah seperti ini untuk varian warna juga sekitar 7 warna ya di samping itu juga bisa kalian terdupkan atau kalian terangkan juga ya Nah ini untuk redup posisi redup misal seandainya ingin di kamar agak baterai agak awet mungkin bisa kalian setting di mode redup seandainya untuk hiasan tinggal kalian terangkan ya Nah seperti ini contoh untuk misal kalian punya action figure ya bisa dijadikan sebagai penghias contoh mainan nah seperti ini biar menyala ya lalu tinggal pilih warna hijau biru misal mau hiasan seperti ini juga bisa ya nah lalu misal untuk gelas gelas ya contoh gelas nah gelas ini juga bisa sebagai tataan untuk gelas juga lalu misal air minum air minum galon nah seperti ini ini juga bisa akan saya coba untuk tes gelap ya untuk tes gelap nanti untuk dalam keadaan gelap ya dalam keadaan gelap seperti ini ini contoh untuk air ya air di botol ya nah botol botol plastik ya nah seperti ini ganti warna juga bisa merah misal mau ganti hijau lalu misal mau flash ya flash tes seperti ini juga bisa ya misal untuk mainannya contoh untuk mainan seperti ini juga bisa ini contoh untuk mainan ini juga contoh juga untuk mainannya nah seperti ini juga makin mantap ya untuk pemanis ya tes lanjutnya ini akan saya coba ya untuk di dalam air ya ini akan saya coba untuk masukkan di dalam air tes selanjutnya ini akan saya coba ya untuk taruh di dalam air ya nah seperti ini ini untuk contoh ya ini akan saya coba untuk di dalam air nah seperti ini nanti tinggal 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 pilih warna saja ya untuk untuk pilihan ya misal untuk aquarium atau aquascape ini merah untuk merah lalu untuk hijau biru putih ataupun flash ya flash seperti ini nah ini contoh untuk di dalam air ya untuk ketahanan ya untuk ketahanan ini sangat lama ya untuk lampu variasi ini karena di dalam tadi ada sil ya sil untuk meredam ya air agar ma agar tidak mudah masuk ya nah seperti ini contoh ya contoh untuk di dalam air ya akan saya coba lagi ini untuk air yang lebih banyak ya atau lebih besar untuk wadah ya nah seperti ini nah ini aman ya untuk kebocoran tidak ada seperti ini ini contoh contohnya ya tes selanjutnya ini akan saya coba untuk posisi keadaan gelap nanti untuk keadaan gelap lebih menarik lagi ya dan lebih bagus lagi karena untuk warna itu semakin tentara ya atau ngejering jadi untuk lampu ini multifungsi ya multifungsi bisa dipakai misal kalian mau untuk kepentingan ataupun untuk variasi apa bisa ya nah sebagai contoh nanti seperti ini ya untuk keadaan gelap ya dan hasilnya super mantap itu tadi ya untuk uji coba atau tes nyala ya LED underwater dengan remote control ya jadi untuk lampu ini aman seandainya kalian pakai misal di dalam air ya Nah ini juga kering ya untuk baterai lampu ini ya lampu LED variasi ini harga sangat terjangkau ya kisaran 30 ribuan ya sampai 40 ribuan jadi nanti seandainya kalian berminat bisa cari yaitu lampu LED underwater dengan remote control nah seperti ini nanti untuk bentuknya lalu untuk remote nya seperti ini ya nah jadi untuk lampu ini bisa kalian gunakan multifungsi ya ataupun universal ya mau dipakai untuk apa demikian untuk kupasan semoga bermanfaat dan akhir kata salam rambut jagra selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.